Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat ayam laduk sebelum kita lanjut ke videonya seperti biasa, aku mengitakan teman-teman semuanya yang sudah di cook resep dari Dapur Desi, teman-teman bisa tag ke instagram at dapurdesi underscore official dan yang sudah nonton juga videonya, teman-teman bisa subscribe like, komen, dan juga share ya videonya oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya 300 gr ayam potong yang sebelumnya sudah saya panggang di atas teflon terlebih dahulu sampai setengah matang lalu atasnya itu kelihatan agak kecoklatan gitu ya 500 ml santan 2 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 2 batang serai 2 ruas longkuas 1 sendok teh gula pasir garam dan penyedap rasa secukupnya saja 1 sendok teh merica bubuk 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih 3 butir kemiri 1 ruas jahe 1 ruas kunyit 1 ruas kunyit 2 buah cabai merah besar 7 buah cabai rawit oke teman-teman, sekarang siapkan blender masukkan bawang merah masukkan bawang merah bawang putih kemiri kencur jahe kunyit kunyit lalu cabai merah besar kita masukkan tambahkan sedikit air lalu kita blender bumbu sampai halus nah teman-teman ini bumbunya sudah selesai saya blender sekarang kita langsung aja tumis ya bumbunya sekarang kita langsung aja tumis bumbu yang tadi sudah di blender lalu kita masukkan lompuas daun salam daun jeruk serai dan juga cabai rawit sekarang kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang nah teman-teman ini bumbunya sudah matang sekarang kita langsung aja masukkan ayam yang sebelumnya sudah dipanggang terlebih dahulu kita aduk semuanya sampai tercampur rata kalau semuanya sudah tercampur rata sekarang kita langsung aja masukkan santan masukkan juga garam dan penyedap rasa merica bubuk dan yang terakhir kita masukkan gula pasir kita aduk kembali semuanya sampai tercampur rata lalu sekarang kita masak sampai ayamnya matang dan santannya ini mendidih oke teman-teman ini ayamnya sudah matang dan santannya pun sudah mendidih sekarang kita langsung aja matiin kompornya karena ini sudah matang karena ini sudah matang lalu kita angkat ayamnya dan simpan di mangkuk oke teman-teman ini dia ayam lodo ala dapur desi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa di subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya bye bye